Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Pak Arbaez selaku Ketua Umum RJI Berserta seluruh pengurus Pak Andista Pak Tanjil disini Dikenalnya Pak Azam ya Kemudian Mbak Lydia, teman-teman RJI semua Bapak Ibu semua Terima kasih banyak Atas kesempatan yang diberikan kepada saya Mungkin kita sedikit Merefresh ya Terkait dengan perkembangan Akreditasi terbitan berkala ilmiah Di Indonesia Kurang lebih, tapi dalam kurun waktu Setelah 2014 Terutama Oke, mungkin Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Lydia Saya Arief, dosen dari UIN Sarif Hidatlo, Jakarta Kemudian Kebetulan juga jadi anggota Dewan Penasihat RJI dan juga ketua 1 Hebi Di sini saya berdiri sebagai ketua 1 Hebi Makanya tidak pakai baju seragam Seperti Pak Anissa dan Mbak Lydia Karena Banyu juga udah kecilan Oke Pertama kita bicara dulu Mungkin teman-teman Banyak yang baru mengolah jurnal Setelah Boomingnya Setelah 2016 Tapi kan gak ada yang tahu sebelumnya Seperti apa Oke, kalau sebelum 2016 Masih berdasarkan Petitian Dikti 49 2011 Ini adalah jurnal kita Di Indonesia Semuanya masih berbasis Kepada Cetak Website itu Tidak jadi satu kewajiban Hanya sebagai Ya kalau ada Lebih bagus Karena semua dinilainya adalah Cetaknya Kemudian Sebelum 2016 Sebenarnya penyatuan di 2018 Ya Adalah masih ada Dualisme akreditasi Dikti dan Lipi Jadi dulu itu Kalau kita Nerbitin Jurnal Kemudian teman-teman Lipi nanya Akreditasinya Lipi apa Dikti Kita pun juga sama Yang dosen ditanya juga Ini akreditasinya Lipi apa Dikti Karena kalau akreditasi Untuk di dosen Kalau akreditasi Lipi Tidak diakui Sebagai akreditasi Di tetangga sebelah Juga sama Jadi akhirnya Ya ada dualisme ya Kemudian dulu Peringkat akreditasi Hanya ada A, B, dan tidak akreditasi Kalau tahun 2000an Bahkan ada C Sebenarnya A, B, C, dan tidak akreditasi Tapi Itu sampai tahun 2010an Kalau nggak salah 2011 Kemudian berubah jadi A, B, dan tidak akreditasi Dan dulu Kalau mau akreditasi Teman-teman semua adalah Kita harus Bawa Berkontainer-kontainer dokumen Dari Bank Naskah Yang paling penting Dari bukti terbit Naskahnya Jurnalnya dicetak Jurnalnya dicetak Itu biasanya Oleh asesor Dicium-cium Itu dicetak beneran A, B, dan Dicetak difotokopian Itu pengaruh Kalau cuma dicetak Hanya untuk Difotokopian Itu biasanya nilainya Tidak akan tinggi Tapi kalau beneran dicetak Ada Bekas cetak Beneran Nah itu beneran Berarti diakui Memang Prosesnya Layak Nah kalau tidak Maka nggak bisa Kemudian Bank Naskah Kita dulu sampai Mungkin teman-teman Kalau pernah nyusun dokumen Dokumen akreditasi Zaman Ban PT Itu kan dokumen Tebel-tebel Nah seperti itulah Bank Naskahnya kita kumpulkan Supaya rasionya Misalkan Satu naskah Satu banding lima Misalnya ada lima naskah Salih primal Itu kita harus Nyiapin berarti Kalau setahun Misalkan 20 naskah Berarti kita Nyiapin sekitar 200 Bank naskah Nah Dari mana naskahnya Ya kita siapin Kemudian ada bukti review Naskah juga Kita siapkan Jadi Ada berbundel-bundel Borang ya Makanya biasanya dulu Rata-rata akhirnya Teman-teman yang mengajukan Akreditasi Itu membuat Ruangan didikti Penuh Karena kontainer Paling enggak Saya terakhir itu 2016 itu Sampai dua kontainer Box kontainer itu Kemudian kita bawa Ke Dikti Termasuk Biodata penyunti Bukti simpan Lipi Dan segala macam Pokoknya Semuanya masih Manual Nah ini Sebelum 2016 Nah 2016 Pedigian 1 2014 Itu adalah Masa transisi Makanya di pedomannya Masih ada Cetak Minimal Berapa eksemplar Nah kalau cetak Eksemplar itu Kita biasa sampai Ngasih Bukti SPJ Bahwa beneran Kita nyetaknya 1000 eksemplar 500 eksemplar Terus bukti Sebarnya Bukti distribusi Naskahnya Dan segala macam Nah Tapi 2016 Ini adalah Mulai masa transisi Aturannya 2014 Tapi Cetak masih diterima Sampai 31 Maret 2016 Dulu Akreditasi itu Hanya ada Dua Periode Maret Dan Agustus Kalau sekarang Kan buka terus Akhirnya Maka sekarang Yang 2023 Kita mainnya adalah Buka tutup Buka tutup Supaya Tidak ada Jurnal yang Kelewat Nah Di 2016 Maret itu Kalau jurnal yang Sudah settle 2014 Menerbitkan secara Elektronik Maka dia Akan mengajukan Akreditasinya Via Arjuna Tapi kalau dia Masih Basisnya Printed Maka dia Mengajukan Akreditasi Cetak Tetapi terakhir Adalah Di 31 Maret 2016 Jadi Kalau misalnya 31 Maret 2016 Maka kita harus Ya tadi Masih dengan Berbagai dokumen Yang masih Penuh Jadi ini adalah Masa transisi Tapi untuk Peringkat Masih Sama Hanya A B Dan Tidak Akreditasi Tapi menurut saya Ini lebih menantang Dibandingkan Nanti setelah 2018 Kenapa Menantang Karena kita Mengejar Angka 70 Itu Tidak Mudah Pertaruhannya Banyak Kadang-kadang Pertaruhan Nama baik Dari pengelola Juga ya Nah ini Ini yang menjadi Transisi Makanya di 2016 itu Aturannya Gabungan Ada yang Sudah mulai Menilai Websitenya Ada yang Masih Basisnya Cetaknya Berapa banyak Dan segala macam Kemudian Nah ini 2018 Sudah Mulai Dilakukan Semuanya Basisnya Elektronik Ada Perubahan Signifikan Di 18 Satu Adalah Sudah Full Elektronik Akreditasi Dua Tidak Ada Lagi Akreditasi Dikti Dan Lipi Karena Dulu Kita Ingat Di 2000 Ketika Pak Jokowi Periode Satu Itu kan Kemen Ristek Digabung Dengan Dikti Jadi Kemen Ristek Dikti Maka Akhirnya Dikti Dan Lipi Tidak Ada Lagi Dualisme Akreditasi Jurnal Jadi Hanya Satu Yaitu Akreditasi Dan Berlaku Sampai Sekarang Perubahan Signifikan Yang Kedua Adalah Peringkat Dulu Hanya Dua A B Tidak Akreditasi Nah Karena Kebutuhan Akreditasi Apalagi Setelah Surat Edaran Dirjen Dikti 2012 Yang Mengharuskan Kewajiban Publikasi Bagi Mahasiswa S1 S2 Dan S3 Terutama S2 Dan S3 Itu kan Demand Akan Jurnal Akreditasi Tinggi Sementara Supply Nya Lebih Sedikit Dulu Jumlah Jurnal Akreditasi Itu Bisa Dihitung Tidak Terlalu Banyak Misalnya Ekonomi Ekonomi Itu Mungkin Hanya Puluhan Tidak Sampai Ratusan Nah Akhirnya Karena Mahasiswa Juga Butuh Submit Jurnal Dosen Dosen Juga Butuh Submit Jurnal Akhirnya Bentrokan Antara Dosen Sama Mahasiswanya Mahasiswanya Butuh Jurnal Untuk Nampung Dosen 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 Juga Butuh Jurnal Untuk Publikasi Akhirnya Diambil Jalan Tengah Adalah Kita Buat Peringkat 1 Sampai 6 Sehingga Nanti Untuk Dosen Dosen Yang Mau Lektor Kepala Kan Sarat Lektor Kepala Itu Kan Sebenarnya Hanya Untuk Yang Sudah S3 Itu Hanya Jurnal Akreditasi Tapi Akreditasi Adalah Yang Tentu Peringkat 2 Ke Atas Sehingga Nanti Mahasiswa Pasca Itu Atau Masuk S1 Itu Ngambil Yang Range 3 Sampai 6 Makanya Kita Buat Klasifikasi Nah 2018 Ini Adalah Orientasi Adalah Dari Kementerian Adalah Untuk Memperbanyak Jumlah Jurnal Terakreditasi Di Indonesia Kita Belum Bicara Kualitas Yang Penting Kuantitas Dulu Makanya Dulu Kan Lagi Hypenya Ngelola Jurnal Makanya Kita Paling Banyak Di DOAJ Jurnal Indonesia Paling Banyak Di DOAJ Setelah Itu DOAJ Kemudian Ada Sedikit Ketat Banyak Jurnal Jurnal Yang Kemudian Dikeluarkan Dari List Kemudian Kalau Dulu Bobot penilaian Tidak dibagi Dua Management Amat Substansi Tidak Karena Dinilai Oleh Dua Orang Asesor Dan Dua Menilai Dari Proses Dan Segala Macem Jadi Tidak Dibagi Management Dan Substansi Di 2018 Dibagi Nah Di 2018 Juga Nanti Dibagi Lagi Adalah Evaluasi Diri Jadi Kalau Kita Ngisi Arjuna Kan Teman-teman Pasti Mengisi Evaluasi Diri Evaluasi Diri Itu Ada Atas 70 Bawah 70 Untuk Teman-teman Yang Asesor Pasti Paham Nah Kalau Atas 70 Itu Dinilai Oleh Empat Orang Asesor Dua Substansi Dua Management Sementara Kalau Bawah 70 Dinilai Oleh Dua Orang Asesor Atau Biasa Kita Kenal Disebut Namanya Adalah Evaluator Nanti Di 2021 Sedikit Diubah Di 2023 Juga Sedikit Diubah Mulai 23 Itu Tidak Ada Lagi Atas 70 Bawah 70 Kenapa Karena Nilai Oleh Evaluator Overshoot Kadang-kadang Terlalu Tinggi Kemudian Masa Akreditasi Kalau Dulu Masa Akreditasi Adalah Terhitung Sejak Tanggal Ditetapkan Jadi Kalau SK 2016 Maka Yang mulai Berlakunya 2016 Itu Di 2018 Akreditasi Adalah Terhitung Dimulai Sejak Nomor Terbitan Dinilai Baik Apa Beda Bedanya Adalah Yang Menulis Penulis Penulis Yang Lampau Itu Bisa Diakui Jadi Misalnya Kita Ngajukan Akreditasi Dengan Men-submit Terbitan 2000 Misalkan 2017 18 Maka Yang 17 18 Sebelum Akreditasi Pun Diakui Karena Terhitung Sejak Tanggal Terhitung Baik Jadi Di Sertifikatnya Akan Jelas Mulai Volume Berapa Sampai Selesai Volume Berapa Kalau Dulu Kan Ketika Sudah Akreditasi Yang Lampau Ya Udah Jadi Hanya Masa Lalu Ya Dia Nggak Bisa Ngeklaim Itu Bahwa Saya Dulu Pernah Nulis Jurnal Akreditasi Iya Tapi Sebelum Jurnalnya Terakreditasi Jadi Tetap Kum Tidak Akreditasi Nah Karena Perdoman Akreditasi Ini 1 Sampai 6 Akhirnya Implikasinya Juga Adalah Untuk dosen Akhirnya kita di 2019 kan Berubah juga POPAK nya Jadi Jurnal pun Deklasifikasi 1 sampai 6 Kemudian Hal yang signifikan Juga adalah Di 2018 Adalah Boleh Mengusulkan Kenaikan Peringkat Setelah Menerbitkan 1 terbitan Terbaru Tapi Di aturan 21 Ini 2021 Ini Diubah Tidak Boleh lagi Minimal 2 tahun Terbit Atau 4 nomor Kenapa Karena Hakul Yakin Kalau Cuma Menerbitin 1 kali Pasti Belum Ada Perubahan Yang Signifikan Makanya Kita Belang Kalau Tidak ada Perubahan Buat Apa Kita Nilai Lagi Toh Ya Di Sintam 4 Sintam 4 Lagi Tidak Akan 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 Naik Kedua Karena Baru Satu kali Terbitan Tidak Ada Seperba Signifikan Ini Adalah Akreditasi 2018 Berlaku Sampai 2021 2019 Kita Tau Kan Kemudian Jokowi Periode 2 Dikti Dikembalikan Lagi Ke Kemendikbud Tadinya Jadi Jurnal Akreditasi Jurnal Itu Bolak Balik Awal Kemendikbud Kemudian Kemendikbud Kemudian Karena Dikti Dikembalikan Lagi Ke Dikbud Jadinya Dulu Adalah Ristek Brin Kemendikbud Nah Dulu Jurnal Setelah Dikti Pindah Balik Lagi Ke Dikbud Dia Tetap Awal Di Kemendikbud Brin Tapi Kan Kemudian Di 2020 Ya Kalau Nggak Salah Ya Yang Kemudian Brin Ristek Brin Dibubarkan Risteknya Balik Ke Dikti Balik Ke Dikbud Jadi Kemendikbud Ristek Brin Kemudian Mengakuisisi Semua Leadbank Lembaga Riset BPPT Apalagi 8 Batan Dan Teman-temannya Semua Jadi Satu Brin Nah Jurnal Akhirnya Balik lagi Ke Dikbud Nah Ketika Balik lagi Ke Dikbud Pak Dirjen Pak Prof Nizam Itu Kemudian Membuat Ada Perubahan Makanya Kalau Yang Teman-teman Pernah Men-submit Akreditasi Di 2021 Kan Sempat Kepending Lama Karena Pedomannya Ada yang Sedikit Dibuat Lebih Susah Kalau Dekisi Peringkat Tetap 6 Peringkat 1 Sampai 6 Kemudian Bobot Penilaian Ditambahin Substansi Lebih Berat 1 Poin 5 2 Dan 48 Tapi Kemudian Ada Berapa Perubahan Signifikan Di Beberapa Indikator Contoh Dulu Definisi Defisitas Editor Apa Berkualifikasi Internasional Nasional Itu Adalah Dilihat Dari Publikasinya Di 2021 Tidak Dilihat Dari Publikasinya Saja Tapi Dilihat Dari Asal Negara Akhirnya Banyak Jurnal Yang Masih Berbahasa Indonesia Pasti Jatuh Nilainya Kenapa Karena Tidak Mungkin Jurnal Bahasa Indonesia Punya Editor Dari Luar Negeri Termasuk Reviewer Dan Penulis Itu Juga Sama Tulisan Diversitas Sekian Negara Sekian Negara Sekian Negara Paling Tinggi Lebih Dari Lima Negara Ada Jurnal Jurnal Yang Dirugikan Ada Jurnal Yang Diuntungkan Salah Satu Jurnal Sayang Etikonomi Naik Ke Sinta Satu Jadi Namanya Kebijakan Pasti Ada Yang Dirugikan Dan Pasti Ada Yang Diuntungkan Tinggal Kita Ada Posisi Yang Ada Di Mana Tapi Kayaknya Lebih Banyak Yang Lada Down Kemudian Cakupan Keilmuan Dulu Tidak Jelas Subspesialis Spesialis Dan segala Macem Sekarang Ada yang dikata Adalah Jurnal Itu Apakah Benar-benar Memuat Sesuai Dengan Fokus And Scoop Atau Tidak Jangan Sampai Misalkan Bapak Ibu Melola Jurnal Misalkan Fisika Toto Masuk Ada Artikel Biologi Masuk Artikel Matematika Nah Itu Tidak Boleh Karena Berarti Dia Di luar Fokus And Scoop Atau Jurnalnya Karena Seorang Ekonomi Misalkan Ekonomi Syariah Tiba-tiba Kemasukan Ekonomi Konvensional Atau Ekonomi Umum Itu Tidak Bisa Kemudian Aspirasi Wawasan Juga Sama Dulu Leveling Nya Adalah Lokal Lokal Kawasan Nasional Regional Internasional Sekarang Diganti Adalah Satu Negara Dua Tiga Negara Empat Lima Dan Di Atas Itu Nah Itu Jadi Berbeda Kemudian Jumlah Halaman Sekarang Tidak Dihitung Per Volume Tapi Dihitung Per Edisi Atau Paterbitan Pengindeks Juga Sama Karena Kalau yang Sudah Terindeks Kopus Dapat Nilai Enam Itu Pengen tinggi Dulu Dulu Tidak Seperti Itu Kemudian Masa Berlaku Akreditasi Masih Tetap Sama Kemudian Mekanisme Penilaian Pun Juga Masih Sama Atas 70 Bawah 70 Sampai Akhir 2022 Kemudian Mulai Tahun 2023 Bapak Ibu Karena Di Pedoman 21 Tidak Ditulis Atas 70 Dan Bawah 70 Maka Kebijakan Dari Kementerian Adalah Semua Jurnal Dinilai Oleh Empat Orang Asesor Tidak Lagi Yang Di bawah 70 Dua Orang Evaluator Enggak Tapi Semuanya Adalah Empat Orang Dua Orang Substansi Dan Dua Orang Management Kenapa Diambil Kebijakan Seperti Itu Karena Teman Teman Evaluator Kan Seringkali Menerima Jurnal Yang Tidak Sesuai Dengan Bidang Ilmunya Mungkin Kayak Pak Andisa Evaluator Enggak Nah Mungkin Misalkan Kan Kadang Pak Andisa Bidang Ilmunya Apa Pendidikan Tau-tau Kadang-kadang Dapat Jurnalnya IT Pastikan Akhirnya Kita Bingung Baca Paper Apa Akhirnya Kita Ngambil Nilainya Adalah Yaudah Nilai Average Akhirnya Overshoot Makanya Karena dulu Ada yang bilang Masa Junal Kayak Gini Sinta Tiga Masa Junal Sinta Empat Itu Kenapa Karena Overshoot Nelainya Makanya Kita Akhirnya Semua Dienikan Dan Mungkin Untuk Informasi Saja Teman-teman Mungkin Ada Beberapa Tahapan Akreditasi Proses Akreditasi Satu Ketika Bapak Ibu Submit Akreditasi Itu Akan Dinilai Desevaluasi Untuk Menilai Kelayakan Secara Administrasi Setelah Itu Baru Ditugaskan Nah Mungkin Ada yang Sering Nanya Misalkan Pak Tansil Saya Masukin Bulan Mei Teman Saya Bulan Mei Kok Juna Saya Belum Keluar Teman Saya Udah Keluar Nah Itu Kadang-kadang Penyebabnya Bukan Dari Dikti Tapi Dari Asesornya Yang Lambat Karena Dalam Proses Penilaian Akreditasi Karena Dinilai Lalu Empat Orang Maka Empat Empat Harus Selesai Menilai Baru Bisa Nilainya Dikunci Dan Antara Dua Asesor Mulai Arjuna Saya Lupa 2020 2021 Kita Tidak Bisa Tau Lagi Siapa Partner Kita Kecuali Kalau Ada Beda Nilai Signifikan Karena Diantara Asesor Tidak Boleh Beda Nilai Lebih Dari 5 Poin Kalau Lebih Dari 5 Poin Maka Kemudian Asesor Tersebut Harus Diskusi Untuk Kemudian Di Adjust Dan Kemudian Di Inikan Nah Ini Yang Mungkin Akan Berbeda Kemudian Kenaikan Peringkat Kita Tidak Lagi Sekali Terdiri Terus Langsung Naik Nggak Boleh Ngusulin Ngusulin Tetap Harus Nunggu Empat Nomor Meskipun Yang Diusulkan Tetap Satu Nomor Terakhir Nah Ini Mungkin Berapa Perubah Signifikan Di 2021 Nah Pertanyaannya Bagaimana Akreditasi Kedepan Mungkin Saya Ada Berapa Hal Yang Sedang Kita Diskusikan Satu Sekarang Bobot Penilaian Substansi Akan Jauh Lebih Besar Daripada Management Kalau Tidak Salah Sampai Di Angka 61 69 61 39 Kalau Nggak Salah Kalau Nggak Salah Berarti Benar Kemudian Beberapa Penilaian Astrak Management Dibuat Lebih Detail Misalkan Gini Sering Kita Di WAG RJI Angkota RJI Itu Diskusi Masalah Berapa Banyak Reviewer Untuk Satu Naskah Banyak Ngomong Kan Harusnya Dua Ini Masa Junai Sinta Dua Satu Paper Cuma Satu Reviewer Yang Memang Diaturannya Tidak Diatur Sebelumnya Bahwa Satu Naskah Itu Harus Dinilai Oleh Minimal Berapa Orang Reviewer Bapak Ibu Perlu Tahu Alur Proses Akreditasi Pertama Bapak Ibu Tentu Harus Memastikan Nama Yang Sesuai Dengan ISSN Karena Itu Menjadi Dasar Apakah Kita Bisa Submit Di Arjuna Atau Tidak Kemudian Setelah Kita Bisa Submit Maka Kemudian Yang Kedua Adalah Akan Ada Desevaluasi Desevaluasi Ini Melihat Kesesuaian Naskah Dan Segala Macam Kesesuaian Jumlah Terbitan Karena Kalau Reakreditasi Kan Hanya Satu Terbitan Sementara Kalau Usulan Baru Itu Empat Nah Bapak Ibu Sebenarnya Sering Ada Yang Meleset Adalah Sebenarnya Maunya Pengusulan Reakreditasi Tetapi Sayangnya Akreditasnya Sudah Habis Nah Jadi Kalau Saran Saya Ketika Kita Samit Reakreditasi Itu Sebaiknya Satu Nomor Sebelum Habisnya Terbitan Karena Prosesnya Seringkali Kita Tidak Bisa Tebak Saking Banyaknya Kadang-kadang Sehingga Seringkali Kalau Sudah Keburu Habis Maka Bapak Ibu Akan Diperlakukan Jurnalnya Sebagai Usulan Baru Usulan Baru Berarti Adalah Dua Tahun Terakhir Jadi 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 Yang Diperlakukan Nah Kemudian Ketika Proses Penilaian Sudah Masuk Ke Penilaian Biasanya Nanti Akan Ada Empat Orang Aksesor Yang Menilai Dua Manajemen Dua Substansi Tidak Boleh Ada Lebih Lima Poin Satu Tidak Selesai Maka Nyangkut Nilainya Tapi Kami Sudah Usulkan Ke Teman-teman Dikti Adalah Ketika Nyangkut Itu Sebaiknya Dicabut Penugasannya Dan Kemudian Ditugaskan Ke Aksesor Yang Lain Supaya Tidak Merugikan Dari Teman-teman Pengelola Jurnal Nah Bagaimana Kemudian Setelah Keluar Nilai Nah Kadang-kadang Setelah Keluar Nilai Kemudian Kita Cek And Recheck Lagi Jurnalnya Karena Di Pedoman Lama Itu Tidak Ada Kriteria Mengenai Pedoman Existing Maksudnya Itu Tidak Ada Kriteria Mengenai Bid Karena Kita Tau Sekarang Sangat Banyak Penerbit Yang Kita Tidak Tau Kredibilitasnya Kalau Kampus Oke Asosiasi Profesi Oke Kementerian Lembaga Gak Masalah Kita Legalitasnya Clear Nah Ini Kadang-kadang Sekarang Bermunculan Lagi-lagi Karena Supply and Demand Demand Artikel Tinggi Supply Rendah Otomatis Akhirnya Banyak Menyediakan Supply Supply Jurnal Yang Kelu Alam Bisawab Sehingga Kemudian Kadang-kadang Ketika Jurnalnya Sudah Dinilai Kemudian Ketika Ada A2 Atau Dalam Tanda Kutip Ada Kejadian Gini Jurnalnya Menerbitkan Paper Tapi Ternyata Paper Fully Ngambil Dari Jurnal Lain Maka Jurnalnya Akan Meskipun Sudah Selesai Dinilai Tetap Tidak Akan Dikeluarkan SK Akreditasinya Semua Akan Ditahan Jadi Kalau Ada Kejadian Kejadian Yang Luar Biasa Karena Sekarang Banyak Penerbit Yang Terutama Yang Tidak Dari Kampus Itu Meng Mengkloning Ngambil Artikel Orang Dari Jurnal Lain Diterbitin Di Jurnal Ledia Ini Radahaya Sebenarnya Nah Inilah Kemudian Kenapa Beberapa Jurnal Ketika Selesai Dinilai Pun Tidak Dikeluarkan SK Akreditasinya Atau Kejadian Yang Tahun Lalu Pak Lidia Yang Sudah Keluar Kemudian Dicabut Atau Diturunkan Nah Itu Kejadian Nah Makanya Karena Melihat Kepada Beberapa Hal Tersebut Maka Nanti Kedepan Kredibilitas Menerbit Menjadi Salah Satu Poin Penilaian Legalitasnya Clear Nggak Jangan Sampai Instasi Antah Berantah Yang Kita Nggak Tahu Gitu Gitu Diklik Ini Beneran Alatnya Ada Di Si Duarjo Nggak Misalkan Jangan Nggak Ada Di Sini Gitu Kan Nah Mahluknya Ada Dimana Itu kan Kemudian Jadi Pesoalan Sehingga Kalau Dia Tidak Jelas Maka Kredibilitasnya Makan Dinilai Rendah Tapi Tidak Ditolak Tapi Tetap Dinilai Kemudian Pengusulan Reakreditasi Itu Itu Tidak 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 Karena Seringkali Kejadiannya Adalah Para Pengelola Juna Kan Pintar Bersiasa Ya Jadi Dicari Yang Bener-bener Paper Paper Yang Paling Bagus Top Top Ditaruh Yang Di Nomor Yang Lagi-lagi Aturan Makanya Aturannya Adalah Sekarang Kemungkinan Kedepan Adalah Beberapa Nomor Terakhir Jadi Tidak Hanya Satu Nomor Terakhir Sehingga Kita Lihat Konsistensinya Bener Enggak Naskahnya Bener-bener Secara Konten Bagus Secara Management Bagus Nah Itulah Kemudian Beberapa Hal Kemudian Penilaian Management Tadi Sampai Reviewer Dulu Reviewer Itu kan Di Pedoman Assisting Tidak Pernah Ada Kata-kata Harus Direview Oleh Berapa Orang Reviewer Sehingga Ketika Di grup RJI Rame Saya Bilang Secara Aturan Tidak Pernah Ada Jadi Cinta Dua Cinta Satu Kalau Hanya Satu Reviewer Salah Enggak Enggak Karena Secara Aturan Itu Tidak Melanggar Kan Kita Bicara Aturan Malum Orang Birokrat Kampus Jadi Secara Aturan Selama Tidak Terhadap Tidak Tidak Maka Kita Tidak Boleh Menjudge Sebenarnya Itu Lebih Satu Reviewer Tapi Dia Detail Dibandingkan Dengan Dua Reviewer Tapi Hanya Typo Salah Font Nah Itu Kan Atau Grammar Salah Itu Lebih Karena Bukan Itu Yang Dikejat Tapi Bagaimana Seberapa Besar Dia Memberikan Masukan Atas Naskah Tapi Karena Melihat Kepada Perkembangan Yang Ada Maka Kemungkinan Reviewer Kalau Minimal Dua Jadi Sekarang Tidak Ada Complaining Lagi Wah Ini Masa Jurnal Sinta Dua Cuma Satu Reviewer Sekarang Kita State Minimal Dua Karena Kalau Jurnal Jurnal Eksak Bisa Sampai Tiga Empat Lima Dan Seterusnya Tapi Kita Tidak Kalau Kebanyakan Reviewer Nanti Banyak Daniel Downgrade Ini Aja Kopeneman Baru Nanti Keluar Bisa Jadi Jurnalnya Lebih Kemudian Diversitas Editor Review Penulis Tentu Lebih Diarahkan Ke Internasionalisasi Itu Pasti Penilaian Masih Tetap Seperti Itu Kemudian Penilaian Asap Management Beberapa Hal Yang Mungkin Kalau Kita Ikut Pendampingan Kenaikan Peringkat Akreditasi Kan Seringkali Dijelaskan Seperti Nama Sirahat Copyright Kemudian License Genesis Artikel Itu Kan Tidak Ada Di Poen Penilaian Pedoman Asisting Nanti Di Pendampingan Baru Itu Akan Lebih Explicit Semua Jadi Benar Sesuai Dengan Apa Yang Pendampingan Itu Akan Kita Adjust Maka Nanti Semuanya Benar-benar Adalah Sesuai Dengan Apa Materi Yang Sudah Kita Dapat Selama Ini Jadi Semua Akan Puncul Nah Masih Rahan Harus Seperti Apa Artikel History Apalagi Tadi Kalau Yang OJS Bisa Sampai Menuangkan Submit Kita Sebagai Pengelola Gak Bisa Berisiasa Karena Di Dalam Sistem Sudah Muncul Langsung Sampai Dengan Copy Karena Kadang-kadang Kalau Kita DOAJ Diminta Copy Like Ke Autor Atau Penerbit Itu Jadi Pesualan Kalau Kita Nulis Ke Penerbit DOAJ Biasanya Nolak License Itu Juga Akan Ditulis Jadi Hal-hal Seperti Itu Yang Sebenarnya Manajemen Tapi Akan Dibuat Jauh Lebih Detail Nah Kemudian Hal yang Lain Adalah Selama Ini Insentif Itu Hanya Untuk Plagiasi Sekarang Tidak Hanya Untuk Plagiasi Tapi Adalah Untuk Proses Penerbitan Tidak Wajar Apa Yang Tidak Wajar Satu Ada Fenomena Setelah Akreditasi Tiba-tiba Terbitan Satu Jumlah Artikel Dalam Satu Terbitannya Naiknya Gila-gilaan Yang Biasanya Satu Terbitan Sepuluh Tiba-tiba Seratus Nah Itu Kalau Deviasinya Terlalu Tinggi Akan Jadi Disincentive Tapi Kalau Naiknya Masih Dalam Batas Wajar Sepuluh Naik Ke 15 Itu Masih Wajar Karena Bisa Jadi Kita Kena Demainya Tinggi Jadi Kita Akan Melihat Deviasinya Sebenarnya Dan Tidak Harus Pelaksama Misalkan 15 Kadang 14 Kadang 16 Itu Masih Kita Kategorikan Masih Dalam Batas Wajar Minimal Artikel Kan Adalah 5 Dalam Satu Jutan Pokoknya Selama Masih Dalam Batas Wajar Kita Tidak Akan Inikan Tapi Kalau Tidak Wajar Misalkan Tiba-tiba Melonjak Ke 100 200 1000 Nah Itu Kita Akan Bisa Disinsentif Cukup Besar Kemudian Inisentif Yang Lain Adalah Manipulasi Citasi Kadang-kadang Ada temuan Ada temuan Di dalam Terbitan Yang Sama Ternyata Sudah Bisa Saling Mencitasi Gimana Ceritanya Papernya Sama-sama Terbit Di Nomor Yang Sama Tapi Di antara Paper Saling Mencitasi Dirinya Masing-masing Itu Kan Logikanya Kan Tidak Mungkin Belum Terbit Kau Bisa Disitasi Udah Ketawa Citasinya Nah Itu Kan Jadi Hal Yang Aneh Atau Kadang-kadang Saking Mau Menaikan Karena Dia Punya Dalam Satu Publish Punya Beberapa Jurnal Saling Dikutip Tapi Padahal Jurnalnya Tidak Nyambung Misalkan Jurnalnya Bahasa Tidak Mengutip Jurnal Jurnal Science Nah Itu Tidak Nyambung Nah Kalau Itu Ketemu Itu Kena Disinsentif Lagi Nah Disinsentif Yang Lain Adalah Manipulasi Unifisit Ini kan Banyak ya Teman-teman Manipulasi Unifisit Adalah Yang Dipasang Di Apakah Pakai Robot Atau Apa ya Itu Yang Dibilang Manipulasi Tapi Kalau Misalkan Teman-teman Sering Broadcast Posting Kemudian Kemudian Orang Orang Ngeklik Itu Masih Wajar Tapi Kalau Tiba-tiba Kan Ada Beberapa Kampus Yang Setiap Kita Buka Kampus Mengarah Ke Webnya Jurnal Dulu Supaya Diklik Nanti Baru Di Redirecting Ke Yang Lain Nah Itu Yang Nggak Boleh Itu Yang disebut Dengan Namanya Manipulasi Nah Hal Disinsentif Itulah Kemudian Yang Akan Menjadi Pengurang Ketika Entah Tiga Sintah Empat Eh Dapat Disinsentif Abis Nilainya Juga Bisa Tiba-tiba Nol Kenapa Karena Kebanyakan Disinsentif Kalau Dulu Kan Hanya Pelagiat Sekarang Kita Tambahkan Yang Lain-lain Karena Kita Tahu Siasah Pengelola Jurnal Jadi Siasah Siasah Itu Kita Coba Tutupi Seperti Tuh